Halo selamat sore sodara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Sintia Rompas dan Tifal Solesa di Kompas TV Independent Terpercaya. Informasi pertama akan disampaikan rekan saya Tifal Solesa. Silahkan Tifal. Terima kasih Sintia, salam jumpa sodara. Informasi pertama kami datang dari Pulau Sumatera. Kebakaran terjadi di salah satu gedung kampus Abul Yatama yang terletak di Aceh Besar, Banda Aceh. Dalam kebakaran yang terjadi siang tadi, terlihat api membakar bagian atas salah satu gedung. Belum ada keterangan pasti soal penyebab kebakaran yang terjadi di kampus ini. Sepuluh mobil pemadam yang dikerahkan untuk mengatasi kebakaran yang mulai terjadi sekitar pukul 15 tadi. Kebakaran siang tadi menghanguskan sejumlah ruangan yang berada di kampus itu. Kebakaran diduga dipicu dari dalam aula gedung pertemuan. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh korsleting pendingin di dalam ruangan.